Intro Halo, bagian mana nih? Bagaimana tau, Wak? Tuh, tuh, pakai nunggu yang lain Oh, yang lain aja Seperti supportnya seperti apa nih? Ada perserayaan, Mbak Im? Ya, aku ikut sedih lah ya Maksudnya, gimana pun juga Siapa sih yang mau berpisah Tapi kan itu urusan mereka Mbak Im, sahabat aku udah 15 tahun lebih Kau lah juga teman deket aku Udah beberapa tahun Jadi ya, itu Ya, mereka punya Apa namanya Point of view-nya masing-masing Jadi, ini bukan urusan aku Tapi kan kalau misalnya Kayak kemarin kasus Mbak Im ngomong, bilang Ya, sayang, sayang, whatever Itu kan hanya Omongan aja gitu ya Of course, sama teman sayang Jadi, jangan Aku gak ada sanggut pautnya sama sekali Aku sama Pola gak ada masalah Aku sama Mbak Im juga gak ada masalah Jadi, itu urusan mereka Yang aku Yang aku ingetin buat mereka adalah Bagaimana supaya Menjadi Kalau berserah itu baik-baik Karena yang paling penting tuh adalah Anak-anakan Mental anak-anak aku Bagaimana kok Karena ini kan pengalaman di aku juga Aku juga Punya mantan suami Ada dua pulak Ya kan Anak-anak aku Harus bisa tahu bahwa Bapak ibunya tuh baik-baik saja Itu sih Tapi, maka kan emang selalu jadi tempat surat Mbak Im sampe Emang sayang banget sama kak Ola Karena tahu selang beluknya Mbak Im Tapi, diceritain gak sih Kak? Setahun ini kan emang Setahun ini berat banget buat kak Ola Dia ngasih cerita ke kak Ola Terangkai dia setahun ini Seberat Ya, aku gak bisa komentar apa-apa lah ya Gitu Pokoknya Masing-masing punya ceritanya Masing-masing Itu aja sih Nah, kak Ola Kayak netizen pada bilang Apa, Mbak Imong tuh manipulatif Kak Ola sendiri ada pengalaman gak sih sama cowok manipulatif? Hah? Ya, aku gak tahu Ya, kebetulan sih Aku punya sahabat Ya, namanya cowok Ya, mungkin Mungkin ada Tapi aku sih belum ada pengalaman sih Kayak gitu Karena Karena kadang-kadang kita tuh punya Gini ya Sisi kita tuh punya Bisa berasa gitu Orang itu emang Baik membuat cita Atau bisa berteman Atau gini Buat kita tuh kan pasti ada klinknya Ada chemistry gitu Jadi itu gak bisa dipaksa Ada cerita gak sih, kak? Temennya dulu gimana? Soal manipulatif Cowok manipulatif Oh, enggak Udah gak ada Tapi kak, kak sedikit nih, kak Soalnya Adanya pengkhianatan Itu pengkhianatan Maksud ke arah mana sih, kak? Pengkhianatan apa ya? Ya, kan Mbak Im kemarin Preskont Dia sempat ngomong Di dalam ini tuh ada pengkhianatan Ada laki-laki lain Iya Oh, ya itu urusan dia lah Aku gak tahu Aku mau menang No comment, no comment Tapi kakak bener-bener gak Tidak tahu-tahu kakaknya Artinya emang Sebagai temen Sebagai temen Tapi kakak sendiri nih Melihat temen kakak seperti ini Dukungan apa sih kak yang kakak berikan Ya pokoknya Yang terbaik buat Paula Aku ikut sendiri juga Gitu gimana pun juga Aku perempuan Gimanapun juga Gimanapun juga Gimanapun juga Pasti Sakit lah ya Namanya siapa sih yang mau berbisa Begitu juga dengan bayi Pasti juga sebagai Seorang bapak juga gak mau Pasti bersendir juga gitu Jadi ya Yang terbaik lah buat mereka Aku doain yang terbaik buat mereka Pesan kakawalan sendiri Buat kakak bayi apa kakak? Karena kan menyangkut anak-anak Yang tadi kawalan Tadi aku udah panjang lebar Tadi pesannya Tapi kakak Sini kira Sini Sini hidup Sini hidup Sini hidup Ya itu yang penting Kalaupun mereka berbisa Berbisa adalah Secara baik-baik Yang terbaik Karena gimana pun juga Anak-anak mereka Gak ada yang namanya bekas anak ya Jadi yang penting Anak-anak itu Penuh cinta kasih Dari sebapaknya Dari hidupnya Karena Gimanapun juga Pada saat Mereka dewasa Itu Itu yang paling Yang Apa ya Yang Tumbuhnya mental mereka Itu dari situ gitu Kalo misalnya Keluarganya baik-baik Bapak ibunya baik-baik Ya pasti Insyaallah juga Anaknya akan tumbuh dengan baik Kalo Kalo Kalo